Halo Talavers! Di era digital saat ini, beberapa artis seakan gak mau ketinggalan untuk melebarkan sayap di jagad dunia maya lewat platform YouTube dan untuk mendulang pundi-pundi rupiah yang tidaklah sedikit. Dua nama beken yaitu Baim Wong dan Nikita Mirzani misalnya. Popularitasnya yang semakin meroket membuat kedua artis yang saat ini sedang berseteru masuk dalam sederet publik figur yang memiliki kekayaan fantastis. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Autopopuler bakal mengkomparasi koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Baim Wong versus Nikita Mirzani. Muhammad Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Baim Wong lahir di Jakarta 27 April 1981. Awal karirnya di dunia hiburan sendiri boleh dibilang gak berjalan mulus-mulus amat. Soalnya, beberapa kali sempat mendapat penolakan. Barulah di tahun 2001, ia mulai sering terlihat di layar kaca membintangi beberapa judul sinetron. Namanya mulai diperbincangkan di tahun 2005 setelah sukses bermain dalam sinetron berjudul Cinta Hilang Cinta Kembali. Disusul beberapa judul sinetron lainnya dan FTV. Berkat akting ciamik yang dimilikinya, anak pasangan Johnny Wong dan Kartini Martha Atmaja ini kemudian melebarkan sayapnya ke film layar lebar setelah mendapat kesempatan untuk bermain dalam film berjudul Dilema yang tayang tahun 2012. Singkat cerita, eksistensi Baim Wong di dunia hiburan tanah air terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Bahkan berkat popularitasnya, selain memperoleh penghasilan dari profesinya sebagai aktor, peraih penghargaan aktor pendatang baru terfavorit dalam ajang Indonesian Movie Awards 2012 ini juga memperoleh pendapatan dari tarif endorse hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, suami dari Paula Verhoeven juga dikenal sebagai seleb yang tajir melintir berkat beberapa bisnis kuliner dan fashion yang sedang ia geluti, bayaran saat menjadi brand ambasador, hingga pembawa acara televisi. Dan yang gak boleh ketinggalan, tentu saja penghasilan dari channel YouTube pribadinya yang kini sudah punya subscriber sebanyak 19,4 juta, menjadi sumber pendapatan fantastis yang diperoleh setiap bulannya. Berdasarkan perhitungan dari socialblade.com, dalam sebulan Baim Wong berhak mengantongi uang berkisar 400 jutaan rupiah. Wow, gede banget kan? Beda halnya dengan Nikita Mirzani, yang memulai karirnya di dunia hiburan saat menjadi bagian dari program ajang pencarian jodoh Take Me Out di stasiun TV Indosier sekitar tahun 2010. Selepas mengikuti acara tersebut, gadis kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini banyak mendapat tawaran job foto untuk majalah dewasa. Tak butuh waktu yang lama bagi wanita yang akrab di sapa nyai ini untuk mendulang popularitas. Bahkan di tahun 2012 sendiri, Doi telah berhasil bermain sebagai pemain figuran dalam film berjudul Lihat Boleh, Pegang Jangan. Tak puas akan pencapaiannya, wanita berzodiak Pisces ini mencoba terus mengasah bakat aktingnya. Terbukti hingga kini berbagai judul film seperti Mama Minta Pulsa, Nenek Gayung, hingga Tali Pocong Perawan 2 berhasil ia perankan. Selain aktif di dunia akting, orang tua tunggal dari tiga orang anak ini juga memperoleh pendapatan dari profesinya sebagai penyanyi dan kerap muncul sebagai presenter di berbagai program acara. Gak cuma itu aja, sama seperti halnya Baim Wong yang juga menjajal dunia bisnis. Nikita Mirzani diketahui merupakan sosok pebisnis ulung yang memiliki usaha di berbagai sektor. Mulai dari mendirikan agensi model bernama Nikita Mirzani Model Management, lalu ada juga bisnis di bidang fashion dan kecantikan, hingga menjadi investor dengan menanamkan modal sebesar 10 miliar rupiah di sektor industri batu barat. Nikita Mirzani rupanya juga telah merambah ke dunia YouTube setelah sukses mengembangkan channel pribadinya yang kini telah memiliki subscriber sebanyak 4,8 juta orang lebih. Dimana berdasarkan perhitungan dari socialblade.com, dalam sebulan artis yang kerap menuai kontroversi ini bisa mendapatkan penghasilan paling sedikit senilai 73 juta rupiah lebih. Melihat banyaknya sumber penghasilan keduanya, tentu saja kamu semua pada penasaran kan soal total kekayaan yang dimiliki masing-masing? Untuk Baim Wong sendiri sih, nominal kekayaannya saat ini ditaksir telah mencapai 200 miliar rupiah. Sementara untuk Nikita Mirzani, punya nominal kekayaan yang jauh melampaui Baim Wong. Beberapa pemberitaan menyebutkan kalau total kekayaannya saat ini telah mencapai 1,3 triliun rupiah. Lalu bagaimana soal koleksi kendaraan mewah keduanya? Usut punya usut, Baim Wong sendiri diketahui memiliki mobil mewah yang jumlahnya sangat banyak. Beberapa di antaranya mulai dari sekelas Peugeot 5008 seharga 820 juta rupiah. Mobil asal Perancis ini sekaligus menjadi kado buat istri tercinta setelah persalinan anak pertama mereka, Keanu. Selain itu, MPV Toyota Velfire dan Toyota Alphard yang merupakan kendaraan yang juga banyak dimiliki oleh para selebriti, juga nangkering tuh di garasi rumahnya. Gelontoran dana di atas 1 miliar rupiah pun rela ia keluarkan untuk membeli mobil tersebut. Bukti kecintaannya pada dunia otomotif juga ditunjukkan lewat koleksi mobil kecenya, Ford Mustang GT. Yang seperti kita ketahui semua nih, kalau mobil tersebut memiliki tenaga super buas buat digebar. Untuk harganya sendiri sih, dalam kondisi bekas aja dijual seharga 2 miliar rupiah. Saking tajirnya nih, artis berzodiak Taurus ini juga pernah lho memberikan hadiah berupa mobil Suzuki Jimny seharga 395 juta rupiah kepada Keanu saat menyambut perayaan ulang tahun pertamanya. Baru-baru ini, Baimuang kembali membuktikan kecintaannya kepada sang istri dengan memberikan kejutan berupa mobil minibus base seharga 500 jutaan rupiah. Gak cukup sampai di situ aja nih, Auto Lovers. Lewat unggahan foto di akun Instagramnya, bersama Keanu, Baimuang terlihat sedang asik mengendari motor roda 3 Spyder F3 S Special Series yang harga jualnya sendiri di atas 700 juta rupiah. Wih, keren banget kan koleksinya? Sementara itu, untuk koleksi mobil Nikita Mirzani sendiri juga bermacam-macam lho. Dari harga termurah, untuk mendukung aktivitasnya yang padat, Nikita Mirzani mempercayakan Toyota Alphard yang punya harga jual mulai dari 1 miliar rupiah. Koleksi kendaraan yang sangat menggoda juga terdapat pada kepemilikannya atas mini Cooper tipe John Cooper's Works Cabrio yang dibanderol seharga 1 miliar rupiah lebih. Sedan mewah sekelas Mercedes-Benz S450L tahun 2018 juga telah ia punyai. Untuk harga jualnya sendiri nih, mencapai 2,6 miliar rupiah. Di kelas mobil yang tangguh di segala medan, pilihannya jatuh pada mobil SUV sekelas Range Rover yang saat ini dijual mulai dari 3,7 miliar rupiah hingga 4,2 miliar rupiah. Gak mau kalah dengan Mbak Imwong, sebagai bentuk rasa sayang kepada sang anak, mobil Porsche Carrera S Cabriolet yang dibanderol seharga 6 miliar rupiah juga sengaja ia beli untuk dijadikan kado spesial di hari ulang tahun anaknya Arkana Mawardi. Sultan mah bebas ya! Tidak hanya mengkoleksi kendaraan roda 4 dengan harga selangit aja, artis yang baru-baru ini turut angkat bicara soal kasus menyeret nama selebgram tersohor Rachel V-nya ini juga memiliki motor kece. BMW R90 Special yang dijual dengan harga 700 jutaan rupiah. Dari koleksi kendaraan kita beralih ke aset properti nih. Untuk Mbak Imwong sendiri diketahui memiliki rumah mewah yang berlokasi di kawasan elit Jakarta. Rumah bergaya rastik ini dilengkapi dengan fasilitas mulai dari ruang bersantai, lengkap dengan meja biliar, lalu ada juga kamar tidur yang super cozy abis. Gak ketinggalan ruang untuk beribadah yang terhubung dengan ruang nge-gym juga tersedia di dalam rumah tersebut. Dan yang paling menarik, di tengah-tengah dapur nih juga terdapat rak buku. Namun sayang untuk harga rumah tersebut gak diketahui secara pasti. Beralih ke Nikita Mirzani yang juga punya rumah pribadi di kawasan elit Jakarta Selatan. Kabarnya harga rumah yang dimiliki Nikita Mirzani ditaksir mencapai 10 miliar rupiah autolovers. Tentu saja harga rumah tersebut sangat sebanding dengan fasilitas yang tersedia di dalamnya. Di mana terdapat ruang santai untuk menonton, teras yang memiliki kolam renang pribadi, ruang tamu dengan perabot kekinian, hingga kamar utama yang harga lantai marmernya aja senilai 750 juta rupiah. OMG, duit segitu bisa dijadiin modal usaha tuh.